Keren, Erick Thohir beperkan gol besar BUMN sepanjang 2021. Tahun 2021 menjadi tahun kebangkitan di Indonesia dari berbagai sektor, tidak terkecuali dari BUMN. Kementerian BUMN menyatakan laba bersih konsolidasi hingga 3 bulan ketiga tahun 2021 mencapai 61 triliun rupiah. Naik signifikan ketimbang sepanjang tahun 2020 yang mencapai 13 triliun rupiah. Menteri BUMN Erick Thohir menyatakan program utama Kementerian BUMN sepanjang 2021 program tersebut bisa terrealisasi dengan baik meski di tengah pandemi COVID-19. Erick Thohir mengatakan laba konsolidasi yang dihasilkan hingga akhir tahun ini diperkirakan lebih besar lagi dari capaian 3 bulan ketiga tersebut. Karena itu, Erick menyambut baik kinerja positif yang ditorekan Kementerian BUMN di masa pandemi sepanjang tahun ini. Namun bagi Erick, capaian bagus itu masih bisa ditingkatkan lagi untuk tahun depan. Adapun capaian kinerja tersebut meliputi keuangan, operasional, dan tanggung jawab sosial kepada masyarakat. Erick memawarkan peningkatan kinerja keuangan juga diikuti keberhasilan beberapa program utama yang menjadi tonggak agenda transformasi dan inovasi BUMN. Antara lain terbentuknya Bank Syariah Indonesia atau BSI, yang merupakan penggabungan tiga bank syariah milik Himbara, yakni Syariah Mandiri, BRI Syariah, dan BNI Syariah. Terbentuknya BSI untuk pertama kalinya Indonesia menjadi bank syariah yang besar. Dengan total aset sekitar 247 triliun rupiah, BSI menjadi bank nomor tujuh terbesar di Indonesia, sekaligus menjadi bank syariah berperingkat 11 di dunia. Hal ini jelas memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia. Selain itu, penggabungan lain yang dilakukan di sektor ultramikro melalui merger BRI, pegadaian, dan BNM juga menunjukkan komitmen BUMN dalam mendorong pemberdayaan ekonomi kerakyatan dan daerah, yang mana holding memberikan kemudahan akses permudalan untuk sektor UMKM dan ultramikro yang diharapkan menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dapat naik kelas. Erik mengungkapkan, right issue BRI yang dilakukan pada September 2021 berhasil dilakukan dengan perolehan dana sebesar 96 triliun rupiah dan diakui sebagai right issue terbesar di ASEAN dan terbesar ketiga di Asia. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa market optimis dan percaya dengan program transformasi yang dijalankan BUMN. Selain itu, BUMN juga sukses melakukan program restrukturisasi agar bisa memperkuat core business perusahaan. Misalnya PT. Pertamina. Dengan restrukturisasi operasional melalui pembentukan 6 sub-holding, Pertamina ditargetkan menjadi perusahaan global energy champion dan memiliki valuasi senilai 100 miliar USD. Lalu penggabungan PT. Pelindo 1, 2, 3, dan 4 pada Oktober 2021 lalu, penyatuan itu membuat Pelindo jadi operator terminal peti kemas nomor 8 terbesar di dunia dengan trokode 16,7 juta, serta menjadi salah satu pemain utama pelabuhan dunia yang memiliki total aset Rp112 triliun. Kemudian salah satu tonggak bersejarah yang ditorekan kementerian BUMN di tahun 2021 adalah penyelesaian kasus PT. Jiwasraya. Restrukturisasi yang diterapkan di perusahaan asuransi itu mampu menyelesaikan masalah lama yang tak kunjung usai. Jelah akhir tahun, sebanyak 230 ribu polis nasabah tahap pertama Jiwasraya berhasil diselamatkan dan dipindahkan menjadi nasabah ke Indonesia Financial Group, Holding BUMN untuk sektor asuransi dan penjaminan. Di luar program yang bersifat bisnis korporasi, BUMN juga melakukan transformasi human capital. Tercata selama 2021, Kementerian BUMN berhasil merealisasikan target kesetaraan gender, yakni sebanyak 15 persen posisi direksi BUMN telah ditempatkan kaum perempuan. Selain itu, Kementerian BUMN juga membuktikan menjadi tempat ideal bagi kalangan milenial. Target 5 persen kursi pimpinan BUMN dipimpin kaum muda mampu direalisasikan. Rebosan human capital ini jelas menjadi angin segar dan atmosfer baru yang belum pernah terjadi sebelumnya di BUMN. Selama 2021, Kementerian BUMN mendapat opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuang dari BPK selama 14 tahun berturut-turut. Selain itu, memperoleh satu 100 persen taat dan patuh dalam penyampaian LHKPN dan meraih skor tertinggi sepanjang sejarah Kementerian BUMN untuk sistem merit ASN. Sehingga hasil dari itu menepati peringkat kementerian dan lembaga pemerintahan terbaik dianugerahi kategori sangat memuaskan untuk kerapian administrasi serta memperoleh KPPU Awards sebagai bukti Kementerian BUMN dalam mendukung persaingan usaha yang sehat. Terima kasih telah menonton!